Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 7 Pada minggu yang lalu Kamu sudah mencoba menggambar Plora atau bunga Ya yang kemarin temanya bunga Hari ini kita akan coba Menggambar pauna Pauna itu objeknya adalah binatang Untuk menggambar binatang Atau plora pauna Kita juga perlu tahu Langkah-langkahnya Jadi jangan langsung membuat paruhnya Jangan langsung membuat Lehernya Atau kakinya Langkah pertama kita harus tahu dulu Ini untuk menggambar Itik atau bebek ini Ini kita harus tahu Bentuk dasarnya adalah telur Bulat Bulat telur ini kayak elit ya Ini juga sama Jadi awalnya seperti ini Kemudian kita tambahin untuk lehernya Tambahkan segitiga Tambahkan kaki Tambahkan ekor Baik mari kita mulai Cara menggambarnya Langkah pertama kita buat dulu Bulat telur ya Ini ingat ya Agak miring ya Miring gini tuh Nah miring Jangan lurus begini Karena bebek Itik Sewan Apalagi tuh Semuanya Dadanya Dirinya gini Dia juga Enggak tegak Jalannya Kalau dia tegak Lebih lucu Kalau lurus Nanti kayak Babi ya Atau Binatang yang lain Rata-rata miring Jadi kalau kita tarik setengah ini Tuh Jadi Miring gini nih Bikin telur aja gitu Kalau yang sudah pernah melihat telur Ya pasti bisa menggambar Nah Agak lonjong ya Bebas-bebas aja Nah Seperti ini Kemudian Bebek itu Punya leher Nah kita buat lehernya disini Semakin ke bawah Semakin agak besar Gak apa-apa Gak apa-apa Gini aja Terus pada dasarnya Bebek itu Atau itik Bebek Bentuk dasarnya Adalah segitiga Jadi kita buat dulu nih Bentuk segitiga Disini Bentuk segitiga Pada dasarnya Tuh Segitiga aja Begini Bentuk segitiga Ya Harus bentuk segitiga Supaya mudah nanti Nanti kita tumpulkan Disini kita tumpulkan Ya Baru nanti kita Bentuk Untuk Ekornya Ekornya cukup Panjang Seperti ini Ini juga untuk Mengatur komposisi Biar nanti Bebek itu Satu halaman penuh Tukup besar Ini ekor ya Bukan kenal pot Atau iseng-iseng Dipakaiin ini Ya Ini ekornya Kira-kira seperti itu Terus Ada kakinya Dua Kita buat dulu Seperti ini Ya Satu lagi disini Lalu kita besarkan Seapa besarnya Ini juga sama Yang penting Yang penting kaki kiri dan kaki kanan Kaki kiri dan kaki kanan Itu ukurannya sama Selanjutnya Kita bentuk Kita bentuk nih Seperti ini Nah Kepalanya itu Ya Tadi segitiganya kita buat Misalnya ini Bisa juga kita buat Tingkaran dulu Kita tarik Kemari Kita lengkungkan ya Kita lengkungkan Kita lengkungkan Kemari Terus ini kita buat Jadi yang tadinya lurus Ini kita bentuk Nah Dia ini ada Begini boleh Tuh Oke Kemari Ini kita Lekukan juga yang bagus Kita lakukan Kita lengkungkan Kalau dia kenyang Ininya pasti Besar nih Tempat makanan Ininya Kalian Buat lengkung Paruhnya Ya Karena dia Ada paruhnya Paruh atas Dan paruh bawah Ini ditinggal dikemarikan Ya Yang penting sudah mendekati lah Kira-kira kayak gitu Ini dia Ada Seperti ini Nanti dihapus Yang gak penting Nanti masaknya Di daerah sini Kamu buat Sudah mulai kelihatan Terus Bebek atau itik itu Ada Apa namanya Sayap Ada sayapnya Kita buat dulu aja Seperti ini Kita bagi ada berapa Satu Bebas-bebas aja Ini Yang penting Sudah mendekati Bentuk-bentuk Sayap Ini bentuk dasar Kita gunakan Pensil dulu Ini mau lurus Mau gimana Terserah Terus Ekornya Kamu bentuk-bentuk aja Beberapa Ekornya Disini Ini juga sama Dibentuk Terus Ini Kita bentuk Begini Nah Ini kakinya Yang disebelah sana Cukup besar Pahanya Rata-rata Paha itu Cukup besar Ini yang disebelah sini Ini dihapus Yang ini Ya Dihapus Sini Terus Kakinya Kita buat Dasar dulu Buat dasar Saat Dibagi Siknya Baru kemudian Nanti Diperjelas Nah Garis-garis Yang gak Perlu Nanti Dihapus Sehingga Nanti Karyanya Kalian Arsir Ada yang Mengarsir Begini Boleh gak Ya Boleh Ada Banyak Kalau Orang Ini Biar 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 Kayak Gini Nah Ini Boleh Ada yang Seperti ini Ada yang Sudah Bisa Menggambar Tuh Ada yang Seperti ini Yang Narsirnya Tuh Bisa Warna Pake Pintu Ya Layon Ya Begini Ada yang Ini Yang Begini Sama Sabar Setiap Tidak Beda Tuh Nah Itulah Yang Belajar Lupa Itu Tidak Beda Tidak Beda 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 Terima kasih.